Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Yanda untuk kali ini mau berbagi tentang menggunakan IT yang ada di rumah Jadi untuk kegiatan Pramuka kali ini kita berbeda dengan kegiatan Pramuka sebelumnya Nah kegiatan Pramuka kali ini kita akan menggunakan IT Menggunakan komputer yang ada di rumah Daripada kita melulu menggunakan gadget kita untuk bermain dan lain sebagainya Untuk kali ini kita akan menggunakan komputer kita Untuk menggunakan Microsoft Paint-nya Dan kita akan menggambar cikal Yaitu cikal itu adalah sebuah tunas kelapa Yang biasanya itu masih kecil ya Jadi kelapanya itu menumbuhkan kembang baru ya bunga baru Nah itu disebut dengan cikal Nah kita akan menggambar cikal tersebut dengan menggunakan beberapa tools yang ada di Microsoft Paint-nya Nah seperti yang adik-adik lihat di bawah ini Nah adik-adik semua ini ada 3 cikal yang sudah Yanda buat Yanda menggambarnya menggunakan icon yang ada di sini Yang pertama Yanda menggunakan line Yang kedua Yanda juga menggunakan curve Yang ketiga Yanda menggunakan oval Nah 3 icon itulah atau 3 tools itu yang yang digunakan Yanda juga menambahkan star atau 5 point star-nya di sini Untuk hiasan-hiasannya Nah sekarang kita akan mulai menggambar cikal seperti ini ya Cikal itu adalah lambang gerakan pramuka ya Dan ini yang akan kita buat Yang pertama-tama Yanda mau hilangkan dulu semuanya Seperti ini dari awal Nah Yanda akan menggunakan 3 atau menggambar 3 gambar tersebut 2 aja kali ya Yanda mencoba menggambar 2 buah cikal Yang pertama Yanda hanya menggunakan oval dan juga line Dan yang kedua Yanda akan menggunakan oval Lalu curve dan juga line Nah untuk gambar yang pertama Yanda akan mencoba menggambar menggunakan oval dan line Jadi kalau adik-adik kesulitan atau adik-adik nggak bisa mengerjakannya Nanti Yanda akan mengarahkan untuk membuat ini aja Membuat menggunakan oval dan juga menggunakan line Nah yang pertama kita harus buat adalah kelapanya dulu Bentuk kelapa sepertinya nggak selalu bulat ya nak ya Atau nggak selalu bulat banget gitu ya Biasanya itu agak sedikit lonjong Nah Yanda mau coba menggambar kelapanya agak sedikit lonjong Dan ujungnya itu biasanya lancip Maka Yanda kasih line disini Lalu line disini Yanda gabungkan Lalu Yanda hapus bagian yang mau Yanda Nggak pakai gitu ya Yang nggak mau Yanda pakai Nah kelapanya sudah jadi Sekarang kita akan coba membuat Daunnya Daun mudanya Dengan menggunakan line Jadi kalau di rumah adik-adik kesulitan Menggambarkan menggunakan curve Adik-adik bisa menggunakan line seperti ini Nah ini Anda sudah coba nih Kita coba ya Menggunakan line Menggambar Tunas kelapa Tunas kelapa Nah seperti ini Lalu biasanya ada akar yang sedang tumbuh di belakangnya Nah seperti ini Nah ini adalah gambar pertama Yaitu gambar menggunakan line Nah sekarang Yanda mau gambar lagi nih Yang di klik semua Yanda mau gambar yang kedua Yanda kali ini menggambarnya menggunakan Curve ya Menggunakan curve Sama Kalau biasanya kelapa itu ujungnya agak sedikit lancip Maka di gambar kedua ini Yanda juga Buat menggunakan line Agak sedikit lancip Nah kalau sudah Kita akan menggunakan Curve nya ya Yanda mau coba nih menggunakan curve disini Memang agak sedikit sulit Tetapi Ya itulah tantangannya Jadi kalau misalnya kesulitan Maaf ya Yanda coba lagi ya Misalnya kesalahan nih Kita coba lagi Kita coba dari bawah ke atas Nah Kita coba bawahnya tarik keluar Yang atasnya tarik ke dalam Nah nanti kita coba lagi sambungkan Kenapa? Karena biasanya ada sambungannya disini Ya Klik Nah seperti itu Sekarang kita coba lagi Nanti kalau seandainya ada kesalahan Gak apa-apa kok Namanya juga kita berusaha ya Jadi memang gak selamanya Langsung lancar gitu ya Ini ada juga banyak kesalahan Makanya yang anda mau coba dulu Yang bagus gitu ya Kalau seandainya memang sulit Ya udah gak apa-apa Pakai acara pertama aja Nah udah selesai Sekarang kita coba lagi Seperti ini Nah lalu kita coba lagi Sambung-sambung terus ya Iya karena memang Seperti inilah prosesnya Nah gitu ya Nah lalu sampai disini Nah tinggal akarnya kita buat Menggunakan line Nah sudah jadi nih adik-adik semua Ya anda sudah buat dua gambar Yang pertama menggunakan line Yang kedua menggunakan curve Kalau sudah sih tinggal adik-adik semua warnai saja Kalau warnanya bebas Mau kasih warna apa boleh Yang anda disini Mau seperti mirip-mirip kelapa lah ya Jadi yang anda mau kasih warna hijau Atau kuning gitu ya Gak apa-apa Lalu akarnya yang anda kasih warna yang berbeda Biar kelihatan sedikit Merah gitu misalnya ya Nah seperti ini Sudah jadi Nanti kalau adik-adik mau menambahkan gambar lain Menggunakan terus yang lain Boleh saja Gak apa-apa Menggunakan shape yang lain ya Seperti ini yang anda mau tambah-tambahkan 5 point star gitu ya Boleh saja gak apa-apa Nanti tinggal dikasih warna deh Misalnya disini mau dikasih warna-warni Boleh saja gak apa-apa Nah seperti ini Seperti ini Satu lagi ya Dah lalu warna dasarnya Boleh bebas kasih warna apa saja Nah selesai Nah itu adik-adik di rumah Untuk kegiatan pramuka kali ini Jadi gak melulu Kita harus bermain gadget kita Nah perangkat komputer yang kita miliki Juga kita bisa gunakan untuk belajar Dan juga menggambar Berbagai gambar yang seru Dengan menggunakan Microsoft Paint ini Nah untuk kegiatan pramuka kali ini Hanya disini ya Sampai disini Artinya kita hanya menggambar Sebuah cikal Nah adik-adik silahkan Mencoba menggambar cikalnya dengan bagus Nanti kalau berhasil ya berarti adik-adik hebat semua Di dalam menggunakan Microsoft Paint-nya Microsoft Paint Nah itulah adik-adik untuk pertemuan kita kali ini Dan sampai jumpa lagi Di acara kegiatan pramuka selanjutnya Akhirnya kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax